Halo teman-teman, salam segera waras dan di video ini masih seputar efek HP ke mixer yang kebetulan disini mixernya tipe lama, yaitu asli mic max 100, tapi disini fitur yang saya gunakan adalah yang RCA, disini ada tip RCA dan track RCA ini yang nanti akan kita hubungkan untuk mengambil efek HP ke mixer caranya seperti ini jack yang kalian butuhkan yaitu RCA ke tiga setengah, yang kecil ini jadi ada dua yang RCA ke tiga setengah, ada dua yang ke speaker ini yang warna hijau ini ini nanti masuk ke bagian rect tape ini adalah yang input rect tape to input karena ini kan speaker, jadi suara keluar dari HP, masuk ke tape yang disini yang catatannya tape, kemudian yang ini, yang microphone ini kita ambil dari rekaman ini adalah output ya jadi ini kita masukkan disini yang tulisannya ada rect nya itu sebagai output dari mixer nanti masuk ke microphone di HP ini dan volume tape untuk RCA ini dari tape MP3 yang ada disini ya ini kita fullkan ya untuk masternya juga full di 10db jangan lupa ini ya untuk tape nya volume dari RCA ini kemudian untuk channel yang saya gunakan channel 1 flat semuanya ya baik gain tone control nya dan untuk volume nya ini saya fullkan volume channel karena memang tidak terlalu keras ya ini mixer mix 400 ini dan jangan lupa supaya suaranya bersih gain untuk channel channel yang dimatiin termasuk volume channel di channel yang lain langsung ke aplikasi di HP ya ya ini sudah saya buka aplikasinya yaitu untuk live make karaoke ya ini posisinya belum kita hidupkan live nya kita tekan kalau sudah hijau berarti sudah masuk ya jadi kita menggunakan HP ini untuk disambung ke mixer lalu kita cari efeknya efek ini kita tambah dan kita coba dulu yang reverb disini ya reverb kita buka ini reverb nya dan kita kecilin dulu ini biasanya fake-fake ya cek 1 2 3 kita coba ini kita tambahkan 1 2 3 dicoba 1 1 2 3 nah ini reverb efek dari HP yang kita masukkan ke mixer ya cek 1 2 3 sekarang kita kembali kita ganti efeknya kita coba ke yang echo echo ya sudah echo kita pencet efeknya lalu kita buka echo nya cek 1 2 3 dicoba cek 1 2 3 efeknya seperti ini ya echo nya testing testing 1 2 3 dicoba ya efeknya seperti ini ya kita ganti lagi efek sekarang pakai yang equalizer equalizer sudah muncul kita buka equalizer kita coba untuk yang low nya dulu jay low 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 high low low ini tambah besar ya low nya kita kecil lagi low sekarang untuk high suara tinggi cek 1 2 3 cek testing testing 1 2 3 ya ini sudah masuk suara krisnya ini ya untuk equalizer high kita kecilin sekarang yang mid kita tanjolkan suaranya 1 2 3 testing testing dicoba masuk juga ya nah sekarang kita coba efek yang berikutnya yaitu yang stereo enhancer ini yang muncul kita buka lagi cek ini yang stereo enhancer kita tambahkan feedbacknya 1 2 3 cek 1 2 3 ini crossfit nya 1 2 3 cek 1 2 3 wow suaranya tambah tebal ya kalau saya rasakan suaranya seperti suara double ya lebih terasa tebal untuk suaranya ini untuk stereo enhancer lebih bagus kalau kita pakai musik ya maksudnya tapi untuk vokal bisa nah kembali lagi dari 4 ini jadi equalizer reverb echo kemudian zero enhancer bisa kita gunakan satu persatu untuk khusus yang demo ini tidak bisa kita harus bayar dan bagaimana kalau ini kita gunakan bersamaan bisa ini yang empat misalkan kita coba untuk yang reverb dulu ini reverb nya kita setting seperti ini reverb test 1 2 3 testing testing kayak segini ya reverb nya kemudian kita tambah echo echo ini echo angkat echo nya cek 1 2 3 1 2 3 ya naga feedback ntar ya 1 2 3 oke mungkin yang pivot nya kurang dulu 1 1 1 1 ya echo nya 1 2 3 oke langsung kita tambahkan yang equalizer equalizer yang hitam ya kita kasih law nya 1 2 3 mantap sekali ya ya kita kurangin sedikit biar tidak feedback lalu kita tambahkan hanya cek 1 2 3 1 1 kita keluarin 1 2 3 di coba masuk juga ya kita tambah lagi oh sudah semuanya ini tambah lagi besar yang stereo enhancer stereo enhancer ini yang stereo tambahkan lagi biar suaranya mantap feedback nya 1 2 3 testing testing dicoba cek test 1 check 2 test 1 check 2 ini sudah menggunakan keempat efek ya stereo enhancer equalizer echo dan reverb suara yang kalian dengar seperti ini ini efek aplikasi CRP yang kita terapkan di mixer tipe lama dengan menggunakan fitur RCA ini test 1 2 3 bakal ditambahkan tone control ya bisa saja boleh kita tambahkan hanya check 1 2 3 dicoba testing testing 1 2 3 tambah keringes keringes tambah load nya juga 1 2 3 ya nah ini kita mengambil efek dari aplikasi HP untuk mixer yang lama yang disini efeknya itu masih jenis lama yaitu delay dan repeat ya delay dan repeat ini hanya 2 kalau ini tidak bisa digunakan atau ya karena sudah gunakan efek salah satu itu ya jadi kita bisa menggantungkan untuk efek yang repeat delay ini dengan efek digital atau efek aplikasi dari HP ya seperti ini jadi kalian tidak usah bingung-bingung kalau punya mixer seri lama ada beberapa cara yang beberapa video sudah saya tayangkan itu ya nah ini kita ambil efek aplikasi HP untuk nanti menggantikan yang efek lama disini 1 2 3 dicoba mungkin sampai disini dulu untuk info yang segera ini semoga bisa membantu kalian yang punya tipe lama untuk mencetnya dengan menggunakan efek dari HP semoga bermanfaat dan kita ketemu di video video yang matur dan salam sekitar selamat